Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny nah sekarang kita sudah masuk ke bagian ke-6 dari seri tutorial animasi arsitektural ini jadi pada sesi kali ini kita akan membuat setting environment pada objek gazebo yang sudah kita import sebelumnya di Lumion nah jadi ini welcome screennya Lumion ya yang teman-teman udah tahu eh apabila kita sudah membuat sebuah project sebelumnya cuma cukup hanya tinggal mengklik open file yang ada di tab ketiga ini login jadi load scene jadi dengan mengklik load scene itu scene yang terakhir yang sudah teman-teman simpan di sini itu akan muncul di sini ini sebelumnya kan kita sudah simpan nih kita tinggal klik itu aja dia akan reload dan sangat cepat Oke sekarang kita akan masuk ke bagian untuk setting environment-nya nah jadi sebelumnya eh sebelumnya kan kita sudah bahas tentang benchmark dari Lumion ke PC yang kita gunakan ya Nah apabila teman-teman sudah di benchmark dan hasil dari benchmark itu recommended jadi eh saya saya sarankan untuk mensetting kualitas gambar pada preview ini jadi tempatnya ada disini disetting nah kemudian atau kalau mau lebih jelas saya zoom aja ini ada kayak logo gear itu di klik kemudian kita nyalain ini Hai Hai quality terrain itu di nyalain jadi nanti kualitas apa namanya terrain kayak detail ke tekstur tanah tekstur tanah tekstur rumput kayak gitu akan dibagusin sama dia nah tapi syaratnya ya memang harus eh spek komputernya mencukupi dulu gitu nah ini karena skornya sudah recommended jadi saya akan nyalain aja ini high quality trees juga saya akan nyalain jadi nanti pohon-pohonnya juga akan dibuat lebih detail seperti itu tapi ini hanya kualitas preview ya jadi nanti teman-teman walaupun mungkin speknya dapat di minimum atau di apa namanya yang agak di bawah gitu ini dimatiin juga nggak apa-apa jadi kualitas editornya saja yang diturunin tapi nanti kualitas rendernya bisa dinain itu tentunya ya rendernya akan lebih lama nah ini ada editor quality nah ini akan saya nyal kasih bintang 4 jadi super high quality kemudian apabila teman-teman mempunyai pen tablet ini juga bisa dinyalain toggle tablet input ya itu bisa di turn on itu akan memudahkan kita ketika nanti kita masuk ke scouting eh apa namanya terennya jadi kalau kita mau bikin gunung-gunung atau mungkin lembah sudah itu bisa menggunakan pen tablet ini saya nyalain kemudian saya akan oke nah kemudian eh pertama saya Oh ini jadi kalau itu dinyalain mouse-nya jadi enggak enggak pakai ya udah saya matiin aja misalnya matiin jadi toggle tablet input ini hanya hanya bisa kena ke tablet ininya dia jadi mouse-nya otomatis di switch off jadi saya nggak bisa gunakan mouse jadinya ini saya matikan aja deh Oke ya kemos ini boleh enak sih Oke ini saya matikan dulu terus zoomnya biar nggak rame dan sekarang kita akan buat di bagian sini ada kayak jalan setapak gitu jadi saya akan gunakan ini landscape kemudian saya akan paint jadi ini kan semuanya rumput gitu ya tapi kita bisa eh apa namanya buat painting gitu disini jadi materialnya biar kita bisa ubah menggunakan mau saja deh ini kalau pakai pen tablet jadi mulai agak ribet nah ini kita pakai mouse kita pilih material yang kita mau jadi kita mau ini gravel gitu misalnya atau bisa kalau teman-teman enggak mau ini terlalu kecil-kecil mungkin nah ini bisa dipilih misalnya mungkin apa flat rock nah kemudian di sini ada berasai kita bisa kecilin ukuran berasnya yang keren kuning itu kemudian brush speed ini kecepatan dia pentingnya kemudian tile size-nya nanti belakangan aja tile size tuh kayak bisa ukuran mapping nya bisa digediin kecilin nah ini saya akan buat sini ya saya garis aja ya lewat tunggal nanti kita bisa rapi lagi nah sebenarnya situ tapi kalau misalnya disini mau ada rumput lagi bisa kita kita pilih saya rumput kemudian kita penting gitu aja nah ini kita bisa nah itu kemudian saya akan sini dan saya akan gunting nah ini hasilnya tapi ini pun kalau misalnya Oh kok gini nggak cocok bisa diganti nah ini saya ganti pakai cold gravel misalnya nah misalnya sini maunya bisa atau mungkin pakai material yang berbeda Thailand Rock atau level se nah ini mungkin ya kayak batu yang laca gitu nah kemudian ini kalau mau udah rapiin bisa dipilih material rumput kemudian kita penting sini dan ini saya tambahin lagi deh biar ruang raknya lebih panjang sini sekarang saya akan tambahkan tanaman pagar di sini nah jadi untuk menambahkan itu kita ke tab objek tab objek kemudian karena kita mau nambahin tanaman di sini kita pilih yang nature kita pilih ini eh eh tanamannya dulu dengan mengklik gambarnya ini pastikan place objek dalam keadaan aktif udah pilih tanamannya itu ada di plans kemudian saya akan pilih nah ini banyak ya pilihannya banyak kali ini dan sudah dikelompokkan saya akan pilih yang nah ini dia IV head yang pendek ini kan ada gambar orangnya itu skala manusianya jadi ini kira-kira tingginya selutut orang dewasa ini kalau kalian pilih yang ini dia sepinggang kalau ini dia sebaik orang nah jadi saya pilih yang ini aja yang IP head satu RC nah ini kita bisa masukkan satu-satu sudah ini karena kita bisa rotasi ya ini saya terotip itu kemudian untuk menduplikin ya ini saya taruh dulu tempatnya kemudian untuk membuat dia jadi banyak gitu jadi pagar itu tinggal kita duplik saja nah cuman disini shortcutnya bukan ctrl-d kayak dimana ini kayak mirip dengan Photoshop jadi saya tahan alt pada keyboard dan dengan move tool yang aktif saya tinggal alt kemudian klik kiri dan drag dia ke tempat yang saya mau nah seperti itu bisa sekaligus juga ini dua-duanya bisa saya tahan control pada keyboard dan saya klik sehingga dua-duanya di highlight warna biru kemudian kita tahan alt lagi dan kita klik dan drag ke tempat yang kita mau nah ini kita bisa lihat disini gravelnya gak mereng tapi nanti kita bisa benerin ya kira-kira seperti itu ini saya lebihin aja nggak apa-apa jadi saya tempatkan juga disini ya nah ini agak mereng tapi nggak apa-apa nanti kita menurutin nah untuk menghilangkan seleksi itu kita tahan control kemudian klik di luar jadi kita bisa ambil satu-satu sekarang nah ini saya akan deketin aja kita pastiin nah ini bagian yang lebih ini kita balik kembali lagi ke landscape dan kita paintnya paint dan kita pilih grass atau rumput kita hapus bagiannya lebih nah bagiannya sini kita tambahkan gravelnya lagi ya oke kemudian bagi pager ini atau pager semak ini kita akan pindahkan lagi nah kembali ke objek ya ini kalau urusannya sama objek-objek ini ya tab objek mainnya kemudian kita pilih move objek dan setelah itu kita sama ada di tahan alt kemudian geser ke tempat yang kita mau cuman disini kan orientasi atau arahnya salah jadi benerin menggunakan rotation nah ini rotation nya kalau kita klik dan drag ke bagian sini tak dia akan terkunci setiap 90 derajat setiap 45 derajat sore 45 kemudian 90 dia akan ikut dan pasti kemudian dengan move objek sama kayak tadi saya akan alt dan pindahin oke gitu mungkin saya kasih jarak nah nanti kita bisa tambahkan sini ini kontrolnya mirip dengan sim city kalau yang senang main game ini mirip banget oke kita taruh di bagian sini kita akan masukkan lagi objek ini iv head yang single dan kita taruh di bagian sini awalnya mungkin kita akan lihat dari dekat dan tingginya kan enggak sama nih bisa main aja menggunakan size objek atau di skill ini kita skill kita pastikan kita pastikan dia sama tingginya rapih dan ini kita rotate secara freeform aja nah jadi nah setiap itu kita membuat di lengkung kemudian duplicate lagi berapa kali duplicate kita rotate nah langkahnya sama jadi langkah-langkah yang sama sudah ini saya akan percepat aja karena biar nggak terlalu lama juga durasi tutorialnya karena sama aja sih jadi move objek tahan alt geser kemudian kita update oke saya akan cepat ya baik jadi ini sudah selesai pager semaknya kemudian kita akan menambahkan disini pohon-pohon ya kayak hutan gitu jadi saya tinggal pilih aja pohon-pohon yang kita mau tambahin nah ini pohon-pohon yang gede-gedi mungkin di florence terus pilih ini ingat ini skala manusia menentukan size atau ukuran default dari tanaman yang kita mau masukkan nah ini yang gede-gedi nih kemudian kita akan kalau satu-satu gitu kan agak capek nah ini ada caranya biar dia langsung sekaligus masuk banyak dan kita bisa bikin variasi adalah menggunakan mesh placement itu adanya dibawahnya yang place object ini ada kayak backslash gitu nah itu di klik kemudian kita bisa klik dan drag sehingga disini akan muncul kayak garis kuning nah itu pet dari pohon yang kita mau nah ini saya skip aja kayaknya ada yang masalah nah itu kemudian salah satu titiknya saya akan geset nah set itu kemudian kalau saya mau nambahkan variasi pohon biar nggak pohon yang ini aja saya tinggal klik plus ini udah sempat tambahkan pohon yang lain tambahkan pohon yang bentuknya beda atau nih kalau Oh ini enggak suka nih gede nih enggak di klik aja tong sampah itu kita bisa tambahkan ini mungkin atau Hai tembakan variasi yang berbeda ada di sini 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 ini 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 lebih ini lebih ini lebih ini lebih nih ya konek tampang kita tambahkan aja berapa variasi nah nih Sarah Dutup kemudian sini ada number of item itu tetap setambahkan kemudian kemudian ada Direction itu putarannya dan randomize Direction jadi akan diaca ya arahnya kemudian rem randomize spacing long long line itu jadi jaraknya akan di randomize juga kemudian offsetnya kita bisa tambahkan jadi dah lebih lebar nah saya rasa segini cukup dan kita bisa tambahkan jaraknya kemudian kalau udah ini bisa kita okein nah kerennya lagi kalau kita pindah kemu ini dia dalam keadaan kemudian individu bukan tergroup gitu jadi kita bisa pindah lagi misalnya ada yang kejauhan offsetnya atau kita mau rapetin sini satu-satu masih bisa gitu kemudian kita buat lagi mass placement disini maybe seperti itu Hai dan saya okein nah ingat eh kita harus planning angle atau sudut pandang kamera yang kita mau buat nanti jadi jadi kalau yang memang enggak muncul di angle kamera yang kita buat itu enggak usah dibuat pun enggak apa-apa sebenarnya jadi kita konsen pada area yang kelihatan di kamera aja gitu nah untuk belakang-belakangnya saya biar enggak kosong saya akan kasih pegunungan jadi saya akan nature juga depannya select object kemudian jinderok di sini ada berapa kupe bukit-bukitan gitu nih saya pakai flash satu-satu aja kemudian nanti kita kita variasi indah tapi di indah kemudian kita akan sini lebih kita atur saiznya agar random jadi kelihatannya dia daerah perbukitan yang mungkin terus ini terus ini ini juga dipastikan aja bahwa apa namanya bagian belakangnya ketika kita ambil dari low-angle gitu dia tidak terlihat bolong belakangnya jadi jangan sampai dia kelihatan infinite space kayak gitu jadi kelihatan palsu yang biar belakangnya ada parahnya juga saya akan ambil dari sini juga jadikan bagian sini kelihatan nah kalau saya rasa sudah cukup dan saya atur lagi agak random mungkin rotation juga kita bisa atur biar tidak terlalu apa uniform itu biar nggak seragam ini mungkin segering ya gitu dan selain dari apa kayak tembok batu ini kita juga bisa menambahkan tanam-tanaman di sini tapi dia berupa cluster ya jadikan saya pilih cluster kemudian saya akan pilih cluster pohon-pohonannya ini seri cluster broadleaf saya akan taruh sini nah sini bisa dilihat dia jadi lagi kayak apa namanya rimbun gitu nah gitu oke tapi eh teman-teman yang spek komputernya minimum itu hati-hati juga sih nama-namahin pohon kemudian nama-namahin elemen itu karena pastinya akan menambah beban komputer tapi kalau ini Oh ya beban komputernya kita bisa lihat di sini jadi selama ini masih diputih gitu itu masih aman jadi yang teman-teman lihat disini tidak ada lag atau apa namanya tampilannya masih lancar-lancar aja jadi tidak ada masalah kemudian di sini kain nih gelap banget karena arah mataharinya dari situ coba kita akan atur saya akan klik di tab weather kemudian mataharinya saya akan atur arahnya dari sini ini mungkin jadi nanti pada saat render kita bisa atur lagi kok jadi ini hanya pada saat kita ngedit aja hai 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 nah sekarang saya akan menambahkan kolam bagaimana caranya kalau kita mau naik turunin apa namanya um landscape di sini itu mainnya di sini pasti skip ya Jadi kalau kita bermain dengan teknik disini nah kemudian tadi kan kita mainnya penting tapi di sini kita akan main di-head ya sini ada tab head kalau yang enggak jelas saya akan zoom nah disini nih yang gambarnya kayak gunung itu diklik kemudian saya matikan kemudian di sini ada beberapa tools ya yang pertama itu kalau kita mau ngangkat yaitu diangkat dan juga saya kontrol Z ya atau kontrol Z enggak bisa disini jadi undunya Oke ini nah diandu nah disini ada brush size kemudian brush speednya kita bisa turunin ya nggak terlalu kencang nah ini kalau mau bikin kolam pastinya ini harus kayak digali gitu nah jadi turunin dan brush size-nya saya turunin Hai nah kolamnya udah di sini ya Nah ini kan kayak digalirnya Hai Oke Hai tituh Hai kemudian eh pastinya kalau digali di sini pasti akan teksturnya tanah bukan rumput jadi saya akan juga bermain di paint ya dan saya akan tambahkan material tanah Hai carasih materiannya tanah speednya tak hai 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 kita bisa atur time size-nya disini Hai nah jadi kalau kita turunin Hai teksturnya pun akan mengecil seperti itu kalau misalnya teman-teman rasa gede sekali ininya tiling teksturnya bisa dikecilin di sini kita size oke nah seperti itu bagian kolamnya kita pakai ini aja atau mungkin saya akan tambahin lagi gede kolamnya di sini ya speednya saya turunin pasti nah bagian sini yang kena gede saya akan penting lagi pakai tanah Hai Oh saya ini nah ini udah digali nih sekarang kita tambahkan air nah ini ada water water tinggal kita place object aja nah airnya pun kita bisa ganti-ganti nih tipenya nah ada tipe Ocean ada tropical pond nah ini untuk kolam ya kita pilih pond nah habis itu place object dan kita tinggal klik dan drag saja nah udah deh ada air magic sekali nah ini kita bisa atur kedalamannya dan ukurannya kita bisa tarik yang kayak tanda plus ini nah set taruh sini pastikan dia batasannya melewati ini ya jangan sampai dia kelihatan batasan kosong itu jadi aneh oke nah pinggirannya biar agak lebih rapi dan lebih natural kita akan tambahkan beberapa elemen nah cuman di sini agak aneh nih temenmu bisa lihat di sini rumputnya ini kayak di chat pilo gitu ya nah enggak enggak natural ini di Lumion bisa jadi yang harusnya mapping enggak gini itu bisa jadi kayak rumput beneran nah disini ada di di landscape itu ada option grass nah temen-temen bisa nyalain rumputnya disini grass on dan off nah itu nyalain aja nah kita bisa atur tinggi rumputnya seberapa kemudian size-nya seberapa kemudian kalau Wildness nya ini saya tarik dia ada yang panjang ada yang pendek nah ini kalau saya deketin nih ada rumput sebelahnya keren sekali ini kita bisa naikin Wildness nya saya tambahin nah disitu jadi rumputnya kelihatan lebih 3 dimensi dan sekarang pinggir-pinggirannya akan saya tambahkan beberapa batu-batuan ya nambahin ya pakai objek dan tempatnya di nature dan saya pilih rock sini saya pilih batuan ini dan saya turunin dan saya pilih batuan yang ini ya kau siapa pilih yang gede ini tapi size-nya dikecilin kita bisa kecilin kenanya kalau pakai batu yang ini jadi rumput-rumputan itu juga ngikut jadi tekstur atur bawahnya landscape ini akan dulu lihat jadi kalau bawahnya tanah dia akan ikut tanah jadi kalau bawahnya rumput dia akan ikut rumput kita bisa turunin sekarang ya ini akan saya percepat prosesnya karena sama aja ya jadi tinggal di copy paste aja dan kita atur kita randomize size-nya dan arahnya oke siapa cepat ya baik jadi ini pinggiran kolamnya udah jadi ya sekarang tinggal kita tambahkan kemudian beberapa elemen lain ya kayak mungkin tanaman Oh coba kita lihat di plans ya Hai ada tanaman air segera gitu bahwa kecepat mungkin saya akan taruh sini tapi ini pastinya akan satu menitkan nih kecilin kemudian dan headnya kita bisa Hai nah itu kita bisa tahu sini tahan old ya kita bisa kemudian saya tambahkan di sini ada grace jadi kayak ini bisa kita tambahkan juga keturunin nah jadi kayak ada rumput-rumputan gitu kemudian pinggirannya juga kita bisa tambahkan rumput-rumputan nah ini yang saya bilang jadi waktu itu sebenarnya jadi nggak kerasa karena eh menghasilkan prosesnya ini ini udah 30 menitan kalau di counter recorder saya nih udah 30 menitan dari tadi jadi Oh menyenangkan sekali prosesnya nah ini saya akan tambahkan sekarang beberapa elemen lain ya kayak ikan bisa kita masukkan ikan sini ada jadi di sini ada people dan animal ya kita klik disini ini ada beberapa oh banyak ya tipe orang ada cowok cewek dan anak-anak dan ini semuanya bergerak jadi ada animasinya kalau jalan ya dia jalan kemudian kalau dia duduk duduknya juga nggak diem gitu dia gerak nah disini kita akan pilih marine life kan saya tambahkan ikan yang kemas ini kemudian saya akan turunin turunin nah sehingga dia di bawah yang berbeda yang berbeda ini kemudian kita tambahkan berbeda ini ada beberapa ikan-berbeda ini ada beberapa ikor bebek disini ini ini saya akan randomize juga arahnya biar enggak enggak sama kemudian bebek jenis yang berbeda Hai Oke saya dan mungkin burung ya nah burungnya ada yang burungnya menclok sering nah saya taruh di batu mungkin atas atap bisa dan kerennya kalau kita naruh dia akan ikuti kontrol dari objek yang ada jadi kalau saya taruhnya di atap ya dia masuknya langsung atap itu ajaib sekali jadi kalau burung yang terbang pun kita bisa masukin sini nah nih jenis lain terus itu dulu sementara nah cuman ke ini harus kita angkat headnya lucu juga kalau burungnya terbangnya dimasuk-masuk ke dalam rumput gitu aneh jadi kita mainnya menggunakan head dan taruh dia di atas sehingga dia terbangnya di atas pohon kemudian kita tambahkan lagi burung ke satu sini dan headnya kita main ya Oke itu mungkin tambahkan di sini dan sekarang saya akan tambahkan orang ya disini pencowok saya akan pilih orang yang duduk posisinya nah ini ada orang yang santai baca koran saya akan taruh sini dan posisinya dia salah karena disini bisa dilihat kakinya nembus ya ini udah sekali tinggal kita rotate saja kemudian kita pindahkan dia agak maju sehingga posisinya bener oke jadi ada orang lagi satu misalnya disini ini biar diajak ngobrol Oke dan carakan dia situ Hai atau ngobrolnya sama cewek sehatnya kan ini saya bisa hilangin menggunakan ini ya tres objek kemudian klik objek yang kita mau dan saya masukkan cewek kemudian nah nih yang peteng top nah ini saya akan melahkan dari sini ngobrol kemudian kita juga bisa tambahkan elemen orang yang jalan-jalan jadi ya ini batunya sampai nembus ke sini ya ini saya akan kemudian painting dulu sedikit jadi sip penting ya ini saya masukkan tanah aja tapi speednya akan kurangi sehingga tanahnya akan enggak lama-lama gitu nah sementara itu dulu kemudian sekarang kita akan tambahkan orang yang jalan itu sama dengan objek juga sama kemudian kita pilih orang dan mungkin sini ada orang yang nih gue-ibu yang bawa bayi saya akan terus ini Hai dan teman-teman bisa lihat dia jalannya jalan di tempat sementara nanti kita bisa bikin dia berjalan maju ketika di render movie di pake efeknya tuh jadi saya akan tambahkan juga juga disini orang juga orang jalan Oh mungkin kok bapak yang bawa itu begini on in ya saya tambahkan orang yang jalan-jalan sama anjingnya sini dia jalan-jalan ah setur posisinya santai kemudian sini juga saya tambahkan juga satu orang lagi dan orang main skateboard di batu-batu ini saya tidak cocok ah mungkin dia jalan sambil lihat HP nah ini kita usah arahkan dia agar arahnya sama Oke sementara itu dulu kemudian kita bisa tambahkan beberapa pohon juga disini biar lebih biar enggak enggak terlalu kosong ya Oke jadi saya akan tambahkan beberapa pohon mungkin semuanya sini sini ada beberapa pohon kemudian sini di sini sini juga eh dan disini bawahnya mungkin saya akan tambahkan plans semak-semak nah ini nah selain eh pohon kita juga bisa unik di tengah jalan kita pinggirin dulu ah biar dia nggak mengalami orang jalan kita juga bisa menambahkan elemen lain disini banyak nih jadi ada elemen outdoor ada elemen indoor ini karena outdoor saya tambahkan elemen outdoor dan disini banyak nih jadi sini ini dengan proyek atau apa Nah saya akan tambahkan tong sampah itu ada di waste habis ini sebelahnya saya akan tambahkan tong sampah jadi kalau orang mau buang sampah itu bisa kalau mau kecilin bisa sih tapi ini emang standarnya segitu sih ini nah saya kecilin aja tidak terlalu kalah skala ininya masih bunya mungkin ini saya akan taruh di pojok ya hati-hati kalau menempatkan objek ya atur posisi kamera juga jangan sampai kita taruh sini kita taruhnya di atur di sini kemudian lingkulnya ke atur oke nah kemudian kita bisa taruh furniture juga mungkin ada beberapa kursi taman ya ya jadi silakan beresperimen jadi keras gitu caranya dan eh sesi kali ini sepertinya saya akan cukupkan dulu ya nanti sesi berikutnya kita akan lanjut untuk membuat cara cara untuk merender ini ya Bagaimana caranya membuat ini menjadi sebuah format video ya atau animasi yang kita bisa nanti share di YouTube bisa di-share di sosial media seperti Facebook Instagram sudah itu oke baik jadi eh tanpa panjang lebar lagi untuk sesi kali ini kita akan akhiri dulu sementara dan sampai jumpa pada sesi berikutnya salam kreatif selamat menikmati